Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini kepadatan lalu lintas di Hari Raya Imlek, kita langsung saja bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Maksimilanus langsung dari Simpang Gaduk Bogor, Jawa Barat. Ya Felmi, silakan informasinya seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah operasi justisi sudah berjalan untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan? Ya bertugas Satpol PP bersama dengan pihak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Satuan dari TNI Polri memang hari ini dipastikan melakukan operasi justisi yang memang direncanakan digelar mulai hari ini tanggal 12 hingga pada tanggal 14 Februari 2021 atau pada hari Minggu nanti. Operasi justisi ini dilakukan dalam rangka libur akhir pekan untuk memperingati Tahun Baru Imlek dan juga akan banyaknya arus lalu lintas yang menuju puncak Bogor, Jawa Barat sehingga perlu diantisipasi melalui dilakukannya operasi justisi ini. Nah untuk operasi justisi pada hari ini memang telah dilakukan sejak pagi hari tadi dan telah berakhir sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Nah operasi justisi untuk sementara dihentikan atau bersifat situasional mengingat bahwa tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas atau tepatnya arus kendaraan menuju arah puncak wisata Bogor, Jawa Barat. Namun dipastikan ada sejumlah pengunjung yang telah dioperasi atau telah menjadi bagian dari operasi justisi ini yang merupakan wisatawan yang menuju arah puncak Bogor, Jawa Barat. Nah untuk operasi justisi hari ini telah dilakukan dan berakhir pada pukul 11 dan bersifat situasional. Dan terkait dengan operasi justisi pada hari ini selain untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung atau wisatawan menuju arah puncak Bogor, hal ini dilakukan guna untuk memenimalisir penyebaran dari COVID-19. Oleh karena itu operasi justisi ini dilakukan dengan mewajibkan setiap pengunjung, khususnya dari arah atau dari luar Bogor, Jawa Barat untuk melampirkan hasil surat bebas COVID atau surat rapid antigen yang dimana para pengunjung ini dipastikan akan melalui operasi justisi tepatnya di beberapa titik. Salah satu titiknya adalah di Simpang Megamendung, Bogor, Jawa Barat atau tepatnya di Gadok saat ini. Dan jika nantinya pengunjung atau wisatawan yang dari arah luar Bogor tidak membawa surat rapid antigen, ini akan diminta untuk memutar balik ke arah Jakarta kembali. Dan untuk kendaraan ataupun mobil yang kemudian dari ala luar Jakarta yang tidak ada dilampirkan surat rapid antigen, ini akan ditempeli label berwarna merah sebagai tanda bahwa tidak membawa surat rapid bebas COVID atau surat rapid antigen. Sedangkan untuk mereka yang berhasil lolos atau membawa surat antigen dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Nah untuk memang ada titik yang menjadi titik operasi justisi selain ada di Simpang Megamendung, Bogor, Jawa Barat, ada pun memang tujuan operasi ini dilakukan di tempat-tempat wisata atau tempat rekreasi, tidak terkecuali juga di restoran-restoran yang memang menjadi tempat-tempat yang rentan atau rawan keramaian begitu, dan rawan terjadinya penularan dari COVID-19. Oleh karena itu, meskipun saat ini operasi justisi telah dihentikan, namun tetap ada petugas kepolisian yang akan tetap stand by di beberapa titik, kemudian juga ada di beberapa tempat seperti tempat wisata, dan juga tempat masuk di restoran-restoran yang ada di wilayah Bogor, Jawa Barat, untuk melakukan operasi justisi dan memperingatkan warga ataupun pengunjung untuk tidak melakukan kerumunan dan tetap memeriksa apakah mereka membawa surat rapit antigen atau tidak. Oke, Felmi dengan adanya aturan harus memberikan surat rapit antigen dan lain sebagainya, seperti apa kondisi kepadatan lalu lintas terkini di sana? Ya, untuk kondisi arus lalu lintas menuju arah puncak Bogor, Jawa Barat, atau kawasan wisata Bogor, Jawa Barat, ini dipastikan lengang atau tidak sepadat arus lalu lintas pada kemarin, hari Kamis tanggal 11 Februari, karena memang pihak dari Satelantas Bogor, Jawa Barat sendiri memastikan bahwa puncak dari kepadatan arus lalu lintas menuju kawasan puncak Bogor ini sudah terjadi pada hari Kamis kemarin. Sedangkan untuk hari ini tidak terjadi kepadatan sama sekali untuk arus lalu lintas dan dipastikan untuk arus lalu lintas di sekitar Simpang, Megabendung, Bogor, Jawa Barat, di wilayah Gadok ini terlihat sepi atau lengang dan tidak ada kepadatan lalu lintas. Sedangkan memang untuk kepadatan sendiri telah terjadi sejak pagi tadi sampai dengan pukul 11 tadi di mana operasi justisi telah berakhir. Nah untuk informasi menurut data dari TMC Satelantas Bogor, Jawa Barat, bahwa untuk sampai dengan hari Kamis kemarin sendiri ada sebanyak 500 pengunjung ataupun 500 kendaraan begitu yang telah diminta untuk memutar balik menuju arah Jakarta karena tidak membawa surat bebas COVID atau surat rapitan tiket. Sedangkan untuk sampai dengan Jumat pagi ini dipastikan telah ada lebih dari 800 kendaraan yang telah terjaring dan diminta oleh petugas kepolisian untuk memutar balik ke arah Jakarta karena diketahui tidak membawa surat rapit antigen. Dan dipastikan bahwa untuk sistem one way sendiri belum akan dilakukan dikarenakan juga bersifat situasional dan mengingat bahwa belum ada kepadatan lalu lintas di arah puncak Bogor, Jawa Barat. Dan dipastikan akan dilakukan jika terjadi kepadatan lalu lintas menuju arah puncak Bogor terutama pada arus balik nanti yang diperkirakan akan kembali terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari nanti. Demikian, Aiki. Baik, Felmi. Terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Felmi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.